Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kamar mandi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Berarti inspirasi juga tidak perlu dicari Enggak, inspirasi kok dicari Kita tuh punya niat nulis Niat saja yang punya nulis Kebetulan ada kesempatan Nah apa yang menjadi bahan kita Itu adalah pengalaman kita sehari-hari Apa yang terjadi di piling kita Seperti Jodwin tadi bilang Ada celana, ada sarung, ada kamar mandi Tapi saya lebih tertarik kepada apa yang ada dalam celanganya Bukan celanganya, bukan apa yang ada Ada kan sehari-hari yang begitu Ada Porno dia porno memang Setuju Mas Jodwin Anda porno Mas? Iya Musimnya gak jelas Jadi saya tidak pernah menentukan Saya tidak punya bulan favorit Misalnya kapan menulis Bulan Juni misalnya seperti Pak Pak Pari Saya jarang sekali menulis musi pada bulan Juni Kan sudah ada hujan bulan Juni Tapi kalau diperhatikan Saya baru sadar belakangan Ternyata pada bulan-bulan yang banyak Errnya itu September, Oktober, November, Desember itu Saya banyak menulis puisi Paling produktif? Iya, saya tidak tahu kenapa Ada ber? Yang pokoknya yang ber Jadi yang mulai September, Oktober, November, Desember itu Banyak berlahiran puisi saya Yang ada bulan-bulan itu saja Tadi Mas Jodwin katakan puisi yang dianggap berhasil Boleh tidak saya minta Mas Jodwin Membacakan puisi yang berhasil di mata Jodwin? Waduh, banyak sekali Mali yang saya pilih Silahkan Mas Kita kasih tepuk tangan dulu dong Mas Jodwin Judulnya Kamus Kecil Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu Walau kadang rumit dan membingungkan Ia mengajari saya cara mengarang ilmu Sehingga saya tahu Bahwa sumber segala tisah adalah kasih Bahwa ingin berawal dari angan Bahwa ibu tak pernah kehilangan ibah Bahwa segala yang baik akan berbiar Bahwa orang ramah tidak mudah marah Bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigi Bahwa seorang bintang harus tahan banting Bahwa orang lebih takut kepada hantu Ketimbang kepada Tuhan Hantunya itu banyak di kiri atau di kanan Gak juga sini Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira Sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira Bahwa orang putus asa suka memanggil asu Bahwa lidah memang pandai berdalip Bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa Bahwa amin yang terbuat dari iman Menjadikan kau merasa aman Bahasa Indonesia ku yang gunda Membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat Dimana kau induk kalimat dan aku anak kalimat Ketika induk kalimat bilang pulang Anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung Ruang penuh raung Segala kenang tertidur di dalam kenik Ketika akhirnya matamu mati Kita sudah menjadi kalimat tunggal Yang ingin tetap pinggang Dan berharap tak ada yang bakal tanggalkan Demikian bahagia Apa komentar Bapak atas puisi tadi Bapak? Saya sudah sudah mikir-mikir ini Jopin ini kok mendahului saya? Bukan artinya tanpa mengatakan bol Sebenarnya cacat itu tadi menjelaskan bahwa Puisi itu bunyi Bahwa bahasa itu bunyi Itu kan permainan bunyi Ini, itu, ini, itu, itu Itu kan permainan bunyi Dan menurut saya memang Yang saya sudah tadi dari rumah Siap-siap nanti saya akan jelaskan ini Puisi itu bunyi sebenarnya Kalau dalam, apa namanya Kasana Satra Jawa kan Puisi itu ditutup selambat-selambat Tumpang ya Dandang gulukin nanti Puisi itu harus dinyanyikan Kalau dinyanyikan Dalam diri puisi itu sendiri ada bunyi Jadi, puisi yang bun jalan, bentuk bun Itu tidak akan disukai orang Ini masalahnya Jadi, ya, Cie tadi jelaskan Sebenarnya Jopin tadi berteori mengenai bahwa Puisi itu adalah permainan bunyi Titik Berkara maksudnya apa? Terserah kepada kita semua Mungkin Jopin tidak memaksudkan sesuatu Dia begini, begitu, begitu Tapi karena bunyi yang indah Maka puisi itu menghasilkan sesuatu yang Mungkin di luar Di luar Pemikiran si penyakitnya sendiri Itu, saya kira Dari situ Punyinya yang indah Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda